Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan Panitia Seleksi telah mengumumkan laporan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan SKD-CPNS 2021 dan tindak lanjutnya. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 225 peserta dari 9 titik lokasi tes SKD-CPNS yang diduga melakukan kecurangan. Dari 225 peserta yang disebutkan tersebut terdapat 5 peserta yang berasal dari titik lokasi di Kabupaten Endrekang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Aziz Albar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aziz. Halo Firda. Aziz, bisa Anda jelaskan bagaimana cara pelaku ini melakukan kecurangannya tersebut? Ya, baik Firda. Jadi berdasarkan hasil temuan dari Badan Kepegawaian Negara yang mengumumkan bahwa ada 9 daerah yang diduga melakukan kecurangan dan 5 diantaranya berasal dari tinjauan lokasi atau titik lokasi yang ada pelaksanaan SKD-nya di Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. 5 peserta tersebut diduga melakukan kecurangan, namun sampai saat ini belum ada dijelaskan terkait mengenai bagaimana mekanisme dan cara dari pelaku tersebut melakukannya. Namun pada saat pelaksanaan SKD kemarin di Kabupaten Endrekang sendiri, memang ada sejumlah peserta yang melakukan pelaporan kepada tim dari IT, dari BKN yang ada di Endrekang pada saat pelaksanaan SKD tersebut pada waktu bulan lalu. Jadi mereka melaporkan bahwa ada SMS atau sejumlah WhatsApp dan juga telpon yang masuk kepada mereka bahwa ada kelompok orang yang menawarkan untuk meloloskan mereka masuk ke, untuk bisa lolos tes JPNS ini dengan cara sistem cloning. Sistem cloning yang dimaksud adalah dengan meretas komputer yang digunakan oleh para peserta, sehingga komputer yang digunakan mereka akan bekerja secara otomatis, sehingga peserta cukup hidup saja di depan komputer dan seolah-olah melaksanakan pekerjaan SKD-CPNS tersebut, namun yang melakukan pengerjaan atau menjawab soal-soal tersebut dipantau dan dijawab langsung dari luar secara online, seperti itu. Aziz, selangkah apa yang dilakukan oleh BKPSDM sendiri terkait adanya dugaan kecurangan itu? Ya, jadi setelah mendapatkan laporan tersebut, jadi BKPSDM Kabupaten Endrekang sendiri melalui kepala BKPSDM-nya Jumurdin sudah mengatakan bahwa mereka sudah menyusun rencana dengan melakukan pertemuan dengan Kanrek BKN Kota Makassar, Kanrek 4 BKN Kota Makassar pada hari Senin 1 November 2021 mendatang. Mereka akan menyusun rencana dan mengetahui apa permasalahan yang terjadi pada lima peserta tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan, termasuk terkait mengenai tindak lanjut dari pengusutan terkait kasus yang melibatkan lima peserta tersebut. Terkait sanksi yang diberikan juga kepada lima peserta tersebut, BKPSDM yang mereka nanti akan merundingkan dulu, apalagi pada saat pertemuan nantinya di Kanrek 4 BKN Kota Makassar, nantinya akan direncanakan, akan dihadiri oleh Badan Sandi dan Cyber Negara yang akan memberikan informasi terkait kronologis dan modus yang digunakan para pelaku dalam melakukan fiturangan tersebut. Aziz, kemudian bagaimana untuk tindakan dari BKPSDM sendiri terkait jika nantinya terdapat keterlibatan dari ASN dan Rekang? Ya, jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BKPSDM dan Rekang sendiri, sampai saat ini mereka belum menemukan ada indikasi keterlibatan dari ASN dan Kabupaten dan Rekang. Hanya saja berdasarkan informasi dan pengumuman yang tertulis dalam laporan temuan dari BKN Kusat menyebutkan bahwa untuk ASN yang terlibat, seperti yang diumumkan oleh Menpan RBI Cahyokumulo kemarin, bahwa mereka yang terlibat dalam dugaan kecurangan pelaksanaan TSSKD CPNS ini akan diberikan sanksi tegas berupa bahkan pemecatan terhadap ASN tersebut. Walaupun sebenarnya pelaksanaan CPNS ini dilaksanakan secara online dan lain sebagainya, tetapi kuat dugaan kelima peserta ini ada keterlibatan orang di dalam. Walaupun demikian, proses ini masih dalam penyusutan dan investigasi baik dari Pansel Nas maupun juga dari Pansel Daerah Kabupaten Rekang. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Jumurdin, Kepala BKPSDM, Rekang. Berikut liputannya untuk Anda. Di mana di tes kemarin itu ada beberapa orang yang melapor bahwa ada yang dicurigai. ada yang dicurigai bahwa yang bersangkutan Anda mendapatkan bantuan terjual. Ini yang kita mengkreditasi kemarin dan pada saat pelaksanaan kemarin kita langsung kasih ketemu dengan yang keperhatan ini dengan tim dan BKN. Sehingga tim dan BKN memberikan penjelasan, mekanisme, pelaksananya dikelihatan. Sehingga sebelum pelaksanaan tes SKB, kami panggil TKOPATEN akan mengklarifikasi ke BKN. bagaimana statusnya di persoalan kemarin. Sehingga untuk hari ini saya memiliki kepastian bagaimana statusnya. Sebelum kami tim dan BKN 2.6.7.7.7.7.7.7. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!